Dalam keremangan pagi yang dingin di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada seorang lelaki yang sedang duduk di depan rumah sembari merenung dan menikmati sebatang rokok. Dengan ditemani segelas kopi hitam hangat di sampingnya, dia adalah Gobang. Gobang adalah seorang sopir truk yang teguh dan pekerja keras. Gobang hidup bersama dengan istri tercintanya yang terbilang cukup sederhana di desanya. Hidup Gobang memang pas-pasan, dia bekerja di sepanjang hidupnya hanya untuk menghidupi keluarganya. Setiap harinya, sebelum matahari terbit, Gobang sudah bersiap di truknya untuk melintasi jalan-jalan yang berliku demi mengantarkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, kehidupan Gobang berubah ketika dia mendengar kabar gembira bahwa istrinya sedang hamil. Kedua pasangan ini memang sudah lama menantikan momen ini dan sekarang kebahagiaan mereka seakan-akan menyinari setiap sudut rumah mereka yang sederhana itu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena istrinya, Gobang mulai mengalami komplikasi pada kehamilannya. Dokter memberitahu Gobang bahwa istrinya harus dirawat dan membutuhkan perawatan medis yang cukup serius dan mahal. Gobang kesadar dia harus bertindak cepat karena dia tidak memiliki cukup uang untuk biaya perawatan istrinya. Namun, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang masih dalam kandungan itu. Tanpa banyak ragu, akhirnya Gobang mengambil banyak pekerjaan pengiriman besar ke Lampung. Dan ini adalah kesempatan besar untuk mengumpulkan uang yang dia butuhkan. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Gobang kesadar bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalur hutan yang dikenal sangat berbahaya dan rawan dengan berbagai tindak kejahatan. Seperti begal atau penodongan. Dengan berat hati dan penuh tekad, akhirnya Gobang meninggalkan rumahnya. Dia bersumpah untuk kembali dengan uang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan sang istri dan bayinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari yang dilaluinya, kini tibalah Gobang di sebuah jalan yang dikenal sebagai sarangnya para begal. Dengan hati yang berdegup kencang, Gobang memandang kegelapan malam yang menyelimuti jalur hutan di Lampung. Langit malam yang begitu gelap, hanya diterangi oleh remang-remang cahaya bulan yang samar-samar menembus di antara pepohonan rimbun. Truk tua yang dikemudikan Gobang bergerak perlahan-lahan di jalur yang berliku, mengarah ke tujuan yang begitu sunyi ke ujung jalan yang sangat sepi. Tiba-tiba, bayangan kilat menyambar di tengah malam. Sekelompok bayangan yang muncul dari balik semak-semak. Gobang mengetatkan pegangan setirnya saat ia menyadari bahwa dirinya telah dikepung. Hati Gobang yang berdegup kencang di dalam dadanya, ketika dia menyaksikan ada puluhan sosok gelap yang berdiri di tengah jalan. Mereka membawa senjata tajam dengan wajah yang bengis dan berniat jahat. Saat itu, Gobang bergumam pada dirinya sendiri untuk menghadapi ancaman yang datang secara tiba-tiba. Lalu dia menghentikan truknya dan melangkah keluar dengan sangat hati-hati dan merasakan napasnya yang tersangkut di tenggorokannya. Kemudian, begal-begal tersebut langsung mengepungnya dan menuntut uang serta barang berharga dengan suara yang lantang dan mengancam. Gobang yang saat itu tengah sedikit cemas, ia berusaha mencoba mempertahankan dirinya untuk tetap tenang. Saya hanya seorang sopir truk dan tak punya apa-apa. Kalian mau apa? Tolong biarkan saya pergi, terangnya dengan suara yang rendah. Namun, para begal itu semakin mendekat dan mengancam Gobang dengan senjata mereka. Seketika itu, Gobang tidak ada pilihan lain selain berhadapan dengan bahaya ini. Disuasana yang tegang Gobang berusaha untuk mencari cara untuk keluar. Dengan wajah-wajah bengis para begal itu berusaha memperburuk keadaan. Membuat Gobang terpojok dipenuhi dengan rasa gelisah. Akan tetapi, dengan tekad yang kuat Gobang berusaha melindungi uangnya untuk biaya perawatan istri tercintanya. Dengan langkah yang berani, akhirnya Gobang memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia harus melawan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan keluarganya. Dengan napas yang berat, Gobang mengambil keputusan yang siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Gobang berusaha keras untuk menenangkan situasi yang tegang itu, lalu dia mencoba meredam kemarahan para begal itu dan berbicara dengan penuh empati tentang keadaannya yang sulit. Namun, sambutan dingin dan kejamnya dari para begal itu membuatnya menyadari bahwa kata-katanya tidak berguna. Kami tidak peduli dengan ceritamu, teriak salah satu begal dengan kasar. Dengan senjata tajamnya yang mengancam di permukaan Gobang. Kami hanya ingin uang dan barang-barang berhargamu. Sekarang berikan kepada kami atau kau akan menyesalinya. Dalam keputusasaan tersebut, Gobang menyadari bahwa tidak ada jalan lain. Dia harus melawan untuk melindungi dirinya sendiri dan uang yang begitu berharga baginya. Pikirannya bergecamuk dengan bayangan istrinya yang sedang berjuang melawan penyakitnya di rumah dan bayi yang belum lahir di dalam kandungannya. Dia tidak bisa mengambil risiko kehilangan segalanya. Dengan hati yang berat, akhirnya Gobang memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mulai meraih benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata dari truknya dan mempersiapkan diri untuk pertarungan yang takkan terhindarkan. Gobang bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang lirih dan mengumpulkan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Dengan langkah yang berani, Gobang melangkah maju dan siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Mata para begal mulai berkobar-kobar dengan niat jahatnya saat mereka melihat Gobang bersiap untuk melawan. Pertarungan yang akan dihadapinya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dimana hanya orang yang kuat dan berani yang akan bertahan. Dalam kegelapan, malam dengan pertarungan yang sengit antara Gobang dan para begal itu mulai pecah. Setiap langkah, setiap gerakan diiringi oleh gemuruh getaran alam yang menakutkan. Seolah-olah alam sendiri ikut merasakan ketegangan yang melanda. Gobang menggunakan kecerdikannya dan kekuatan fisiknya untuk bertahan dan melawan para begal yang melampiaskan kemarahan mereka. Dengan cekatan, dia menghindari serangan mereka yang mematikan itu. Seraya merencanakan strategi untuk mengumpuli musuh-musuhnya. Pohon-pohon besar menjadi saksi bisu. Gobang menggunakan segala yang ada di sekitarnya sebagai senjata improvisasi. Dengan sebatang kayu besar menjadi tongkat andalanya. Setiap serangan Gobang diiringi oleh bisingan angin yang menerpa wajah para begal itu dan menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Dia harus bertarung tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga tercintanya yang menunggu di rumah dengan harapan dan doa. Namun, para begal tidak akan menyerang begitu saja. Mereka terus menyerang dengan kejam dan mencoba mengalahkan Gobang dengan segala cara. Akan tetapi, Gobang bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh dengan tekat yang tak tergoyahkan. Dia terus melawan dan menolak untuk menyerah. Darah mengalir di tanah hutan menyatu dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang kering. Suara benturan logam dan amarah memenuhi malam yang sunyi menciptakan simfoni kekerasan yang mengerikan. Di dalam pertarungan, Gobang terus maju dengan hati yang berapi-api. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Kemenangan adalah jalan satu-satunya yang harus diraih jika dia ingin melindungi orang-orang yang dicintainya dari bahaya yang mengancam. Dan dengan tiada henti, dia melanjutkan perjuangannya dengan harapan dan tekat yang membara dalam hatinya. Di tengah pertarungan yang sengit, Gobang merasakan dirinya hampir terjatuh. Setiap serangan begal-begal itu semakin memperburuk keadaannya sehingga membuatnya terus mundur ke belakang. Tangan Gobang mulai sedikit gemetar, napasnya terengah-engah. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa keraguan. Apakah dia akan mampu untuk melawan puluhan begal sekaligus? Dalam kegelapan yang menyelimut hutan, Gobang merenungkan pilihan-pilihan yang ada di hadapannya. Dia tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, itu artinya kekalahan dan mungkin bahkan kematian bagi dirinya dan keluarganya. Tetapi apakah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan pertarungan ini? Saat itu, seperti sebuah kilatan cahaya membelah langit yang menerangi wajah Gobang yang penuh dengan keraguan. Dia mengingat janjinya pada istri dan bayinya yang belum lahir. Dia mengingat betapa mereka membutuhkannya. Betapa pentingnya baginya untuk memberikan perlindungan dan keamanan buat keluarganya. Dengan tiba-tiba, semangat Gobang menyalak kembali. Dia mengangkat kayu dengan mantap dan memandang langsung ke mata para begal yang mengelilinginya. Aku tidak akan menyerah, serunya dengan suara yang penuh dengan dekat dan keberanian. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Saya akan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk melindungi keluarga saya. Dengan langkah yang tegap, Gobang kembali menyerang dan melompat ke pertarungan dengan suara benturan dan teriakan perlawanan. Meskipun tubuhnya lelah, semangatnya tak tergoyahkan. Dia bertarung dengan keberanian yang tak terpadai, menolak untuk menyerah pada rintangan dan tantangan yang menghadang. Pada setiap serangan dan setiap pukulan, Gobang terus maju dengan hati yang penuh dengan amarah yang membara. Dia tahu bahwa, meskipun jalan menuju kemenangan penuh dengan kesulitan, dia harus tetap melangkah maju. Karena di balik awan gelap ada cahaya kemenangan yang terus bersinar, menunggu untuk disentuh oleh mereka yang tidak pernah menyerah. Dia terus mengingat janji pada istri dan bayinya yang belum lahir itu dan tekadnya kembali membara dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu gerakan yang mendadak, Gobang melancarkan serangan terakhirnya. Dia bergerak dengan cepat dan presisi menyerang titik lemah para begal dengan keberanian yang tak terbendung. Ketika serangan-serangannya terus berlanjut satu per satu, para begal mulai jatuh dan bertumbangan ke tanah dan tersungkur oleh kekuatan Gobang yang mengegumkan. Dan pada akhirnya, hanya Gobang telah yang berdiri tegak di tengah hutan yang sunyi. Dengan napasnya yang berat dan tubuhnya penuh dengan rasa lelah, tetapi hatinya penuh dengan kemenangan. Dia berhasil mengalahkan para begal itu dan menyelamatkan uangnya yang begitu berharga baginya. dengan langkah-langkah yang gemetar, dia kembali mengumpulkan uangnya dan menyembunyikannya di dalam truknya. Dengan perasaan lelega dan kepuasan, Gobang melangkah pergi dari medan pertempuran dan meninggalkan para begal yang telah dikalahkannya. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Tetapi setidaknya, kali ini dia telah menang. Dan dengan hati yang penuh harapan, dia melanjutkan perjalanannya menuju rumah tempat keluarganya yang sedang menunggu dengan penuh harap dan doa. Dengan hati yang masih berdebar-debar dari pertempuran yang baru saja dia laluinya. Gobang melanjutkan perjalanannya melintasi jalur hutan yang gelap. Meskipun hatinya penuh dengan keberanian dan tekat yang baru saja dia temukan, dia tetap puas pada terhadap setiap bayangan yang melintas di antara pepohonan yang rimbun. Setiap langkahnya diambil dengan hati-hati. Pemandangan diperhatikan dengan triti, namun di dalam dadanya api kemenangan terus menyala memberinya kekuatan untuk terus maju menuju tujuannya yang suci. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh dengan rintangan gobang tiba di rumahnya, dia melihat sinar lampu yang bersinar di jendela rumahnya yang menyambutnya pulang dengan hangat. Dengan hati yang berdebar-debar, dia melangkah masuk ke dalam rumah menyambut pelukan hangat dari sang istri tercintanya yang menunggu dengan cemas. Dengan tangisan kebahagiaan, istrinya menyambut kedatangan gobang dan merasa lega karena suaminya telah kembali dengan selamat. Gobang meraih tangannya dengan lembut menatap mata istrinya dengan penuh kasih. Kita berhasil sayang bisiknya dengan suara yang penuh dengan kelegaan, uangnya ada di sini untuk biaya kelahiranmu dan bayi kita yang akan datang. Istrinya menatap gobang dengan penuh cinta dan terima kasih merasa bersyukur karena memiliki seorang suami yang begitu berani dan penuh dengan tekat. Mereka berpelukan erat dan merayakan kemenangan mereka dalam pelukan satu sama lain. Dan begitulah cerita gobang sopir truk dari Jawa Timur yang melawan segala ritangan dan bahaya untuk melindungi keluarganya. Mereka duduk bersama di meja makan dan merayakan kemenangan mereka dengan makan malam yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Dengan hati yang bersyukur, mereka bersumpah untuk selalu saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Dalam suka maupun duka dengan senyum yang menghiasi wajah mereka, mereka merayakan keberhasilan dan keselamatan yang telah mereka raih bersama-sama. selamat menikmati.